Astagfirullahaladzim, eh kalian nemu uang dari mana itu? Untuk terbalik setiap hari, hanya di ECTI. Silakan, teman. Ayo, duduk. Alhamdulillah. Ceiko. Ya, Tih? Tadi saya sudah telpon Kang Franky, dan katanya Kang Franky bersedia untuk mencari informasi tentang mamanya Veronica. Alhamdulillah. Terima kasih, Ati. Besok, kamu boleh ambil kupon makannya dua. Iya. Tuh kan, kamu masih aja baperan. Eh, tapi Ati. Saya, Tih. Belakang nanti lagi mikir-mikir begini ya. Saya kan awalnya melakukan ini teniatnya pengen menolong. Membantu. Ya, istilahnya mah sedekah gitu sama orang-orang cirawos. Tapi, kenapa kesini-kesininya saya, Tih? Jadi ngerasa bingung ya, Tih, ya? Eh, Cik Iko. Menurut saya, ma'alhamdulillah atuh Cik Iko tak mau membantu. Kalau kata Pak Ustadz ya, Cik Iko. Cibulan itu bisa menjadi lepas kangen buat para TKW yang dulu pernah kerja di luar dan sekarang tidak bisa berangkat lagi. Cibulan juga bisa menjadi tempat buat ajang mereka yang mau kerja jauh dari rumah sebelum berangkat kerja dulu di sini. Kalau itu juga saya tahu, ini mah Veronika. Iya, Cik Iko, Veronika. Kenapa tuh ya tidak ada yang mikirin soal Veronika gitu? Punten ya, Cik Iko. Dari kemarin, Tih, kita membicarakan Veronika terus. Tapi, kita belum membicarakan perasaannya, Cik Entin. Memangnya, Mama Entin, Tih, kenapa? Cik Iko, Veronika tuh udah diasuh sama Cik Entin tuh dari kecil. Bahkan sebelum ada Elisabeth sama Wilkan. Ya Allah. Tih, saya harus pulang ini mah. Kamu selesaiin dulu semua di sini ya. Eh, itu transferan dari Surabaya udah ada kan ya? Sudah. Kamu gak kaget kan lihat nilainya? Saya pulang dulu ya, Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Iko, maampun. Bukannya Pak Ustadz, tapi Veronika. Memangnya Veronika kenapa ya, Pak Ustadz? Cik, coba. Merah ya, Pak Ustadz ya. Saya aja setiap ngobrol sama aku. Bingung. Bingung, Tia. Ya. Saya? Eh. Veronika. Dengerin Tante ya. Veronika kangen sama Mama. Mama siapa? Mama siapa? Mama Veronika. Oh, iya, Tan. Veronika kangen. Pengen ketemu? Tante mau ketemu Mama. Nah, Tan. Veronika. Veronika kenapa ya, Tan? Veronika mau ketemu sama Mamahnya Veronika. Oh, iya, Tan. Kalo nanti Veronika sudah besar, Veronika pengen berangkat biar bisa ketemu Mama. Terus nanti kalo udah berangkat, mau apa? Berangkat apa ya, Tan? Veronika mau berangkat jadi TKW, kan? Oh, iya, Tan. Tapi nggak sekarang. Nanti kalo Veronika udah besar. Kalo misalnya Mama pulang gimana? Memangnya Mama pulang. Kalo pulang? Tante mau pulang. Susah juga ini ya. Hmm. Oh, Pak Ustad. Idoi, Pak Ustad. Idoi. Maksudnya? Idoi. Kalo ngobrol sama Veronika, biasanya suka nyambung. Suka ngeklik. Yaudah, telepon Idoi. Ya, Pak Ustad, jangannya telepon. Ketemu sama Idoi aja, masih susah nyambungnya. Apalagi telepon. Mendingan langsung perubahkan Idoi, Pak Ustad. Kebetulan Veronika mau belajar bersama sama Jennifer. Yaudah, kamu duluan kesana. Iya, nanti saya kesana. Iya, Pak Ustad. Per, iya, Per. Ayu kemana ya, Om? Ke rumahnya Jennifer. Oh, iya, Om. Iya. Pak Ustad, Veronika ke rumah Jennifer dulu ya. Iya. Iya, cu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Lo. Tolong cari juga informasi tentang mamanya, Veronika. Baik, kus. kok sepi Casmat Asdun ini pada kemana ya Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam eh kalian dari mana supermarket gaya sekali kayak punya uang aja Sabrina itu siapa yang beliin Om Kasdun ya saya kasih uangnya duluan 10.000 sebelum kamu tagih kak ngasih belum tahu cas perasaan perlu dikasih tahu apa tidak ya perlu atuh cas perasaan silahkan Bapak Kasdun terima kasih Bapak Casmat ini ada apa sih ya Bapak Kasdun siap Bapak Casmat begini Bapak Asep tadi sebelum kami mengajak anak-anak jajan di supermarket ada sebuah peristiwa yang penting terjadi tiba-tiba saja HP saya berbunyi ting 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 lalu dengan perasaan tegang saya melihatnya dan alangkah terkejutnya saya kalau itu wa dari istri saya tercinta bapak Casmat silahkan dilanjutkan perasaan terima kasih Bapak Kasdun udah bilang aja ada apa Astagfirullahaladzim eh kalian nemu uang dari mana itu terima kasih terima kasih istri-istri kalian sudah transfer perasaan yoi kamu bener sep kalau kita punya uang ngomong apa aja enak biasa aja kali eh banyak kan juga transferan dari Siti sampai-sampai saya juga bingung ini dari kemarin gak abis-abis perasaan gak abis-abis bun uang 10 ribunya aja lecak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati